Halo teman-teman semua, disini saya akan melanjutkan untuk rute dengan Azril ya teman-teman Yuk kita lanjut ke ceritanya Disini kita bisa lihat untuk hinnya di Ciciners Nah katanya setelah relation point mencapai 305, tunggu pesan dari Azril keesokan harinya Untuk saran level itu level 2 kecantikan dan kecerdasan Serta disini level 3 komunikasi nih teman-teman Oke kita dapat pesan dari Azril, ternyata gak nunggu besok nih Katanya disepam nih teman-teman ya, kita disepam pesan dari Azril Halo halo Ica, lagi sibuk gak nih? Dengar-dengar nih ya, minggu ini bakal diadain festival makanan terbesar loh Makanan dari berbagai penjuru dunia ada disana Kesana sama aku yuk Oke disini kita dikasih 2 opsi Kalau kalian mau terima kalian bisa pilih yang ini teman-teman Bolehkah aku juga penasaran sama festival makanan kayak gitu Atau kalian bisa pilih opsi nolak nih kayak gini Maaf kak tapi hari itu aku ada urusan jadi gak bisa Nah disini untuk mendapatkan eventnya kita pilih yang opsi pertama ya Boleh kak aku juga penasaran sama festival makanan kayak gitu Wah asik kalau gitu nanti kita ketemu di depan warung bunina dulu ya Hari minggu kan ya? Betul sekali Oke deh sampai nanti minggu kak Sampai nanti minggu Oke teman-teman jadi disini udah hari minggu teman-teman Setuai kalian pergi ke warteg nih disini Azril nunggu di depan warteg Nah disini Wih disini Azrilnya ganti mobil baru lagi nih Si Azril Kayaknya orang kaya nih Dia punya banyak mobil nih ya Padahal cuman PNS loh Ajak ngobrol aja Udah siap buat pergi katanya Yuk Ayo ayo kata Azril Oke nah disini udah masuk nih ke dalam eventnya Widih mantap aku sampai gak bisa kedip liatnya Oh iya kalau kalian pakai baju yang cocok itu nanti reaksinya bakal bagus nih teman-teman Sedangkan kalau kalian pakai outfit yang gak cocok itu nanti reaksinya berbeda gitu teman-teman ya Dari kejauhan aku sudah bisa melihat sebuah mobil mewah yang terpakir tidak jauh dari warung bunina Tak lama kemudian Azril membawaku ke mobil mewahnya itu dan kami pun berangkat ke tempat festival makanan terbesar itu Oke mereka udah pergi nih ya Ke festival makanannya Oke ternyata di area 2 nih teman-teman ya Di tempat sini ya Saat tiba disana festival itu begitu ramai dan ada begitu banyak kedai makanan Wah banyak banget makanannya Ayo kamu mau coba makanan yang mana dulu Ica Hmm aku bingung Ayo kita lihat dulu yuk Kata Azril Aku melihat setiap kedai makanan yang ada dan ada banyak makanan yang menarik perhatianku Duk Azril berhenti tiba-tiba dan aku menabrak punggungnya Oke Kamu gak apa-apa Tanya Azril Nah disini kita dikasih tiga pilihan Yang pertama itu enggak Kedua gak apa-apa Cuma kegegat Terus iya gak apa-apa Kita pilih yang paling bawah nih Karena ini jawaban paling bagus nih teman-teman Aku gak apa-apa kok kak Kata Ica Mana coba aku lihat Tadi orang di depan mendadak berhenti Jadinya aku juga ikut berhenti Gimana Ada yang mau kamu beli Tanya Azril Hmm aku pengen beli satu yang panjang banget itu Nunjuk ke kedai makanan sama minuman Kalau kak Azril Aku penasaran sama kedai yang jual daging yang digoreng tepung Kata Azril Kalau dilihat-lihat sih itu kayak stik daging sapi yang digoreng tepung Stik sapi digoreng tepung Gimana ya rasanya Ayo kita beli yang kamu mau dulu Nah disini kita dikasih tiga pilihan lagi Yang pertama itu jangan Ke Azril duluan Dan ayo beli barengan Kita pilih yang ayo beli barengan aja teman-teman Yang paling bagus nih yang paling bawah Dan ya tentu aja skillnya itu harus tinggi ya Boleh tapi kita belinya barengan ya Ayo wangi makanannya bikin makin lapar nih Aku dan Azril pergi membeli makanan yang mau dibeli Dan sesudahnya aku dan Azril duduk di sebuah meja kosong Oke Selagi menikmati makanan sambil melihat-lihat festival Tiba-tiba seorang pria datang mengampiri meja Oke nah jadi ini teman-teman Wah ini ada orang nih Yang bertubuh besar ini teman-teman Gendut gini Ngelihat Azril nih Kayaknya ini orang yang kenal sama Azril nih ya Azril kayak kebingungan gitu Gak bagus sih untuk fotonya Azril Siapa ya? Ketanya Azril Parah nih Masa lupa sama gue? Kata orang itu Hei Fahri teman SMA dulu kan? Apa kabar bro? Wah jadi gendutan lo sekarang ya Pantesan gue pangling lihat lo Kata Azril Yang penting kantongnya ikutan gendut bro Hahaha Ini pacar lo Tanya Fahri Ah kita lagi deket aja sih Kenalin namanya Ica Salam kenal ya Kata Fahri Salam kenal Kata Ica Oh iya Lo masih suka main gitar Tanya Fahri Masih dong Kata Azril Dulu di SMA Dia itu idola cewek-cewek jago main gitar Suaranya merdu banget Sambil menoleh ke arahku Dan tersenyum bangga Hah bisa aja lo bro Gue udah lama gak main gitar nih Udah berkaratan skillnya Hahaha Taksil Hah Alasan lo Gak mungkin lo gak bisa main gitar Ayo tunjukin Pasti Ica pengen lihat juga kan Wah dia jago main gitar Dan jadi idola cewek-cewek ternyata Salam hatinya Ica ya Hahaha Ayolah Ayo tampil bro Disini kan ada live musik juga Gue udah lama nih Gak denger lo main gitar Tafari Beneran boleh nih Kebetulan Gue baru nyitain satu lagu khusus Gue bawain di atas panggung ya Gue duduk disana ya Sama cewek gue Lo naik ke atas panggung sana Azril mengangguk Dan Fahri menjauh Dan duduk bersama pacarnya Oke Fahri duduk bersama pacarnya Icah kamu tunggu sini sebentar ya Kata Azril Azril pergi ke panggung Dan duduk di depan mik Sambil megang gitar Yang sudah disediakan disana Ahem Tes Azril lalu mengambil sebuah gitar Menyetelnya sebentar Lalu Aku mau bawain Satu lagu yang aku tulis sendiri Kata Azril Azril mulai memetik gitar Alunan gitar pun mulai mengalun Alunannya begitu merdu Dan nyaman didengar Tak lama Azril pun mulai menyanyi Tiba-tiba Jantungku berdebar kencang Wah Suaranya merdu sekali Tidak kalah Dengan penyanyi profesional Benar ini Azril yang ku kenal Tiba-tiba Suasana pun hening Semua orang yang tadinya sibuk ngobrol Tiba-tiba terbius dan tertiam Terpesona melihat penampilan Azril Azril lalu menoleh ke arahku Dan tiba-tiba tersenyum Manis sambil terus bernyanyi Wah ini temen-temennya Azril nih Ternyata dia jago main gitar nih temen-temen ya Wah dia nih Kayak ya keren gitu Cool ya temen-temen Cowok-cowok cool gitu Yang kalau main gitar gitu Idola cewek-cewek gitu ya Aku tidak bisa menahan diri Untuk tidak tersenyum Aku merasa jantungku berdebar terus Aku terpesona Dengan penampilannya di panggung Setelah selesai bernyanyi Ryo tepuk tangan terdengar Aku pun bertepuk tangan keras Ternyata Azril tidak langsung turun Dia memegang mic dan seperti mau bicara Lagu ini Aku ciptakan untuk seseorang yang aku cintai Katanya lagunya disitakan untuk seseorang gitu ya Sambil menatap MC gitu ya Penonton berselorak dan tepuk tangan kencang Membuat Azril tersipu malu Kedengar pari bersiul kencang dari kejauhan Hmm buat siapa ya dia tulis lagu itu ya Kenapa dia melihatku Ah aku gak mau GR Mungkin buat orang lain Azril lalu terturun dari panggung Kembali ke meja tempat aku berada Dimana lagunya Kata Azril Oke disini kita dikasih tiga pilihan lagi Jelek Lumayan Dan bagus banget Tentu aja sebagai Ya haha kita pilihnya yang bagus banget lah ya teman-teman Jawaban terbaik nih ya Biar poin hubungannya itu bertambah lebih banyak ya Bagus banget kak Lagunya sangat menyentuh hati Kata Ica Bagus lah kalau kamu suka Kira-kira lagu itu buat aku bukan ya Kok dia gak ngasih tau sih Kak Azril sering membuat lagu Tanya Ica Wah membuat lagu itu makananku sehari-hari Udah hobi berat lah Hahaha Kata Azril Ya dia gak bahas lagu itu buat siapa Kalau nanya takut keliatan keGRan Yaudah gak usah tanya Ini Ica ngarepnya lagunya itu buat dia ya Hei kok bengong Yuk habisin makanannya Kak Azril Eh iya Senyumnya mana Aku nungguin terus loh senyuman kamu Hmm gimana ya dengernya aneh gitu teman-teman ya Masa tiba-tiba disuruh senyum gitu ya Oke Ica senyum malu-malu gitu Nah gitu dong Ingat ya Jangan sampai lupa buat selalu senyum Aduh bisa aja nih ya si Azril Haha modus lagi Setelah menghabiskan makanan dan minuman yang dibeli Azril pamit pada pari dan kemudian mengantarku pulang Oke kita diantar pulang nih ya Oleh Azril Kenapa dia masih gak ngasih tau ya lagu itu buat siapa Dalam hatinya Ica Hari ini sangat menyenangkan kata Azril Udah lama banget aku gak tampil gitu Aku gak keliatan aneh kan ya Enggak kok kak Kata Ica Kak Azril keren banget Kata Ica Jadi dia malu Kata Azril Kamu udah mau pulang Sini aku antar kamu Ya kak Makasih ya Kata Ica Ya Ica Sekarang istirahat yang cukup ya Oke Apalah apalah Oke jadi itu teman-teman Event ya Hangout 2 gitu bareng Azril ya Di game Cicini Stories Sekarang kita lihat untuk di Cicigramnya Nah disini Jadi kita Pertama foto pertama itu Ketemu sama teman SMA nya Azril ya Fahri ini namanya Nah disini Azril kelihatan kebingungan gitu Karena Berubah lah ya Si Fahri ini gendutan gitu Ya bagus sih untuk fotonya Artinya bagus teman-teman ya Nah lanjut untuk foto kedua Nah ternyata disini Kita baru tahu Kalau Azril itu adalah Orang yang jago main gitar gitu ya Kayaknya dia anak band gitu teman-teman Semacam anak band gitu Waktu SMA Ya mungkin gitu lah Pokoknya idola cewek-cewek gitu Mungkin waktu SMA nya ya Dia jago main gitar gitu ya Mungkin bisa jadi musisi gitu ya Kalau dia nggak jadi PNS ya Oke disini ternyata Wah kita dapet Ke gap Kayak selingkuh gitu teman-teman ya Kayaknya emang yang udah jalan ceritanya gitu Teman-teman ya Nggak tahu ini bug atau bukan Seharusnya sih bug ya teman-teman Padahal kan Disini saya udah Cuman fokus ke satu Baselor gitu teman-teman Tapi tetap aja dapet Scene ini ya Harusnya kan Nggak gitu ya Kalau cuman Fokus sama satu Baselor Nah kira-kira disini Kalau Azril ini dengan siapa ya teman-teman Untuk poin hubungan Nah ini ternyata kita Sama nggak nih teman-teman ya Ke gap selingkuhnya Untuk poin hubungan dengan Baselor selain Azril Itu sama teman-teman ya Saya samain gitu Tapi tetap aja dapet Scene ini ya Setelah event hangout 2 ya Ternyata emang udah jalan ceritanya gitu Teman-teman ya Ya kita cuman bisa Pilih gitu teman-teman ya Kita bisa pilih Agar Atau kita bisa ngeles gitu teman-teman Agar Nggak Poin hubungannya Poin hubungannya itu Nggak turun teman-teman ya Tau kalau kalian Pilih salah satu gitu Ya silahkan ya Karena disini kita fokusnya Ke Azril Ya kita bisa pilih Untuk Milih Azril aja gitu teman-teman ya Ya enggak kan Kita nggak ada hubungan apa-apa gitu ya Di rute Azril ini Nah kalau kalian disuruh jelasin Nah kalian bisa pilih opsi jelasin Atau kalian bisa pilih Salah satunya teman-teman ya Jangan pilih yang nggak tahu teman-teman ya Kalian bisa pilih Azrilnya Atau Angganya gitu Atau kalian bisa pilih jelasin ya Nah kalau kalian pilih Angga Nanti poin hubungan dengan Azril turun Sedangkan kalau pilih Azril Itu poin hubungan dengan Angga Itu akan turun teman-teman Kalau kalian pilih jelasin Itu hubungan Poin hubungan keduanya itu Nggak turun teman-teman ya Di winter-winter lah Untuk ngeles gitu teman-teman ya Nah disini kita bisa jelasin nih Cuman ya untuk Pilih opsi jelasin itu Butuh skill tinggi ya teman-teman Nah oke disini Udah selesai teman-teman Nah kalau kalian berhasil Pilih opsi jelasin Nah nanti disini Untuk poin hubungan dengan Angga Dan Azril itu Nggak terpengaruh ya Nggak turun Dan nggak naik teman-teman Oke kita lanjut aja deh Untuk lihat pesan Chatnya Azril Setelah event Hangout 2-nya tadi Katanya Ica Hai Kak Makasih loh Udah mau dengerin lagunya Harusnya aku yang Makasih ke Kak Azril Karena bisa menikmati Lagu buatan Kak Azril Sama-sama Lain kali Kalau aku tulis lagu lagi Kamu bakal jadi yang pertama Buat dengerin ya Makasih Kak Aku pasti bakal Dengan senang hati dengerin Oke Jadi itu teman-teman ya Untuk pesan Chat Dengan Azril Setelah event Hangout 2 Oke teman-teman Jadi Segini saja buat video kali ini Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya